Saudara warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan kepolisian setempat menggagalkan tawuran dua kelompok remaja pada hari Jumat malam. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan petasan, kayu dan batu di jalan raya perumahan Grand Cikarang City, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat mengetahui adanya patroli, personel polsek Cikarang ke lokasi, dua kelompok remaja yang bertikai pun langsung kabur. Tawuran terjadi lantaran sekelompok remaja yang datang dengan berkonvoi sepeda motor menyerang kelompok remaja di sekitar lokasi. Seorang anak remaja diamankan saat berusaha mencoba kabur dan langsung dibawa ke Mapolsek, Cikarang. Cuman dari ada laporan terindikasi tawuran, kita otomatis patroli di berbuka titik. Nah untuk kejadian ini sendiri kita infonya dari anak-anak kampung malah. Emang di awali ada insiden sebelumnya Pak? Di picu awal sebelumnya? Iya, kemudian yang terduanya susulan tadi, susulannya yang besarnya. Itu anak-anak remaja atau gimana sih Pak? Ya anak-anak remaja, yang anak usia SMP sampai SMA lah. Tadi sempat ada yang diamani nggak? Ada satu. Sementara itu, lima remaja di balik papan diperiksa kepolisian karena diduga hendak melakukan tawuran. Selain bergerombol, maksud kami, mereka juga mengacungkan senjata tajam sambil memakai warga. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa para remaja untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi tiba-tiba ada banyak anak keriputan di sini. Jadi saya langsung koordinasi ke 110, Polis Tabali Papan. Dan untuk saat ini korban tersangka sudah diamankan oleh jajaran komunisian 110. Belum bulan aja, belum bulan, ada yang buat sahajam juga. Belupa parang kalau nggak salah. Satu aja ya? Iya, satu aja. Selamat menikmati.